Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisal Resdianto dari IA Jalatika Berikut ini saya akan Mencoba sharing sedikit pengetahuan Tentang bagaimana mengupdate Artikel kita di Moraref 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 adalah Ministry of Religious Affairs Ini adalah indexing miliknya Miliknya Kementerian Agama Jadi kalau mau nyari artikel Atau jurnal itu bisa Nah ini Istilahnya Global References of Islamic Studies Terutama yang studi Islam Saya perhatikan juga ada teman-teman Yang bukan dari Kementerian Agama Itu juga naftar di sini Jadi maksudnya untuk menambah indexing itu juga boleh Oke Balik ke Register, ada di Moraref Ini saya klik Nah ini Kalau dilihat volumenya 9 nomor 2 2016 Ini kan berarti Tidak saya update ya Secara reguler itu Nah padahal Archive-nya itu sudah Volume 15 Nomor 1 Ya Untuk Juni 2022 Sudah Sudah terpenuhi Ini 7 artikel accepted Nah tinggal 1 Ya Masih ada slot 1 Nah mungkin saya harus update yang 14 nomor 2 dan sebagainya Nah ini saya coba login ya Login Pakai akun Gmail pun tidak apa-apa yang kemarin waktu saya daftar Sudah ada passwordnya Nah ini dashboard Ya Nah dashboard ini kita klik journal Saya klik journal Ya Nah saya mengelola dinamika Dan register Ini jurnal mahasiswa Perlu banyak bantuan Ya Nah ini ada kata manage ya Managenya di klik Diklik Nah ini data ini bisa di update Ya Mungkin dulu Masih stayin Sekarang ya Nanti jadi UIN Saya harus ganti jadi UIN Kalau jadi UIN salah 3 Karena sementara belum ya Nah IIN Nah ini Description ya Deskripsi ini Kalau kita ganti juga boleh Misalnya penjelasan Fokusin scope nya terutama Ya Oke Misalnya saya Klik begini Saya bagikan Ya Saya update kan disini Ya Itu saya perhatikan terlalu panjang ya Terlalu Wording nya terlalu panjang Ya Ya Nah ini karena Ada bahasa Ada social humaniora Ya Ini ada Nah nanti kalau bedanya Science technology bisa masuk disini Ya Jadi yang bukan Sisi Islam bisa masuk Nah save change ya Save change Ini data umum Details ya Nah kalau grade ini Terserah admin ini Ya Ya grade Jadi ini yang bikin adalah Tidak boleh diubah-ubah sendiri Ya Nah ini manajernya Siapa yang nulis Siapa yang Synchronize ya Nah yang penting ini adalah Synchronize ya Nah caranya ini Dengan DOJ XML Ya Jadi kita masuk disini Register Masuk di user home Kemudian kita masuk di Journal manager Journal manager Nanti masuk di Import and export data Ya Dan kita masuk DOJ export plugin Ya Nah ini terlalu cepat ya Saya ulangi ya Saya ulangi Terlalu cepat Ya Jadi Masuk user home Journal manager ya Saya ulangi User home Journal manager Kemudian import export data Kemudian DOJ export plugin Nah ini Isus ya Kita langsung uploadnya Isus saja Kalau perartikel terlalu lama Kita cari file XML nya Kita klik Kita klik Kita klik Nah Tadi yang Tadi yang mana Ya Volume 9 Nomor 2 9 Nomor 1 Berarti Volume 10 Nomor 1 Dan 2 ya Volume 10 Wih udah lama Bianget ini Ya Volume 10 Nomor 1 Mulai dari 2003 Nggak pernah saya update Nah ini Istighfar ya Oke Jadi dengan tutorial ini Jadi ingat ya Ini saya Istighkoma 88 Terus Dari tahun 2019 Ya Oke Sekarang Di export Ya Export Export Nanti Akan disini Muncul XML nya Journal 6 XML Journal 6 XML Kita klik Di Download Nah ini ada Di atas Ini ya Oke Sekarang kita Masuk Di Moraref nya Tadi Ya Nah Caranya Tinggal Ini sebetulnya Ada sih Harvest OAI 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 itu OAI itu Kalau Kita punya Jurnal Itu kita 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 tulis OAI 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 Itu nanti Harvesting OAI Request Result Jadi ini Kayak Untuk Panen data Panen data Metadata Nah ini Bisa kita klik Ini Kayaknya dulu Awal-awal Sudah saya Pasang Diminta OAI Nah ini Sudah ada OAI Di sini Kan ada Detail Alamat Journal Harvest URL SSN Dikasih OAI Nah Jadi kalau Di sini Tinggal di klik Aja Diklik Nah ini Synchronize Sendiri Synchronize Sendiri Nah bisa juga Upload XML Yang di DOAJ Jadi data DOAJ Itu XML Sangat penting Bisa untuk Ini Untuk Yang moral Oke Jadi ini Totalnya Banyak ya Dokumennya Seperti itu Ya Oke Jadi Another touch Is running Please wait A while Ya Oke Kita coba Yang satunya Ya Yang Yang Dinamika Ya Ini kerjanya Masih lama Ya Yang dinamika Itu Dinamika Manage Ya Kita lihat OAI nya Coba Ini Jurnal Mahasiswa Ya Mereka Dengan Dana yang terbatas Tapi semangat Ya Ada honor pun Jalan Nah ini Juga Ya OAI nya Dinamika Ya Kalau saya Masuk ke Synchronize Dinamika Nah ini Karena tadi Bekerja Ya Nah Coba sekarang Kita ke Register Coba Ke Register Apakah Sudah Berubah Kita Lihat Ini Membutuhkan Waktu Ya Tadi Sincronize Tadi Ya Kita Coba Masuk Di Tampilan Awal Itu Saya Pasang Logo Moraref Diklik Apakah Terjadi Perubahan Apakah Ada Updatenya Disitu Ya Kita Tunggu Ya Masih Volume 9 Nomor 2 Volume Ini Ini Masih Volume 9 Oh Di bawah Ternyata Volume 15 Nomor 1 Volume 14 Nah Ini Ternyata Disini Ya Oke Volume 10 Nomor 2 Sampai 24 Ya Oke Jadi Ini Berarti Memang Metadatanya Masuk Ya Metadatanya PDF Belum Jadi Nah PDF Belum Jadi Tapi Metadatanya Sudah Ada Jadi Tidak Apa-apa Jadi Walaupun Metadatanya Belum Ada Paling Tidak Metadata Ini Sudah Masuk Semua Ya Oke Jadi Ternyata Memang Di atas Atas Ini Dan Ada Di bawah Ini Ya Oke Saya Kira Cukup Untuk Saat Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi